Intro Hai semua, balik lagi bersama gue YPMC Di game One Punch with One Hit One Kill Jadi ya, game One Punch with One Hit One Kill Udah ada beberapa update ya Update nya itu ada 6 karakter baru yang ditambahkan cuy Ada 6 karakter baru yang ditambahkan Ada 3 SSR Plus dan 3 karakter SR ya Di total jadi 6 ya oke Gue klaim-klaim dulu seperti biasa cuy Kita klaim-klaim dulu gitu cuy Udah beberapa hari jarang dimainin ya Jarang ditengok ya Salam ya Oke, jadi untuk karakter SSR Plus terbaru ya Ada 3 karakter Yang pertama ada karakter SSR Plus Best King ya Dan Best King ini disini ya cuy Kalau nggak salah katanya jadi si Dian C Atau skill-skillnya ini mirip si Dian C Atau copy dari Dian C ke Best King Atau cuma ganti avatar doang cuy ya Oke, terus kemudian ada SSR Plus Siapa namanya? Ada SSR Plus Metal Net Ada SSR Plus Metal Net Sama SSR Plus si Hellfire Flame cuy Gila cuy, jadi ini Hellfire Flame Sana Gelwyn disini udah langsung jadi SSR Plus cuy Gila ya Kalau misalkan Kill Emperor katanya jadi Ho-Oh Berarti bisa hidup lagi ya, bisa revive Kemudian untuk karakter SR terbaru ya Ada 3 juga ya Oke, ada si Untuk yang SR ini Ada Summoner Pubuki cuy Ada Summoner Pubuki Terus kemudian ada si Genos ya Ada siapa namanya? Street Genos ya ini Street Genos Terus kemudian Satu lagi Street Emperor ya Satu lagi Street Emperor cuy 23 ya karakter SR terbarunya ya SR terbaru 3 SSR Plus terbarunya 3 juga Nah, untuk mendapatkan 3 SSR Plus ini Gue gak tau dari mana ya Mungkin dari Gacha gitu cuy ya Mungkin dari Gacha Kita coba lihat Harusnya sih bukan dari Gacha ya Harusnya sih bukan dari Gacha cuy Harusnya sih bukan dari Gacha ya Mungkin dari yang lain gitu cuy ya Tapi disini Belum ada ya Belum muncul ya cuy Atau mungkin gue yang gak update gitu cuy ya Tolong kalian komen di bawah ya Ini untuk Kampretus-Kampretus ini Bisa dapetin dari mana Tapi gak ada disini cuy Tidak ada disini ya Oke ya Dan kayaknya kita bakalan coba ya Bakalan coba gue lihat dulu cuy Lihat dulu nih di arena Apakah sudah ada perubahan Atau belum ya Atau kita review dulu ya ya Kita review dulu karakter-karakternya ya Oke Gue mau lihat dulu Dari yang paling menarik itu Batch King cuy ya Kok dia bisa jadi dian sih cuy Dia kan kok jadi tanker gitu cuy Ngasih absorb ya Ngasih tenacity gitu cuy Harusnya ini attacker sih Paling cocoknya cuy Nilai dayanya 600 cuy Nilai dayanya 600 ya Si Batch King ini Oke Kita lihat ya Untuk normal skillnya Ini menyerang satu musuh Untuk menyebabkan 100% SP attack Plus 96 SP damage Dan meningkatkan 40 P depth Dan SP depth miliknya Untuk 2 putaran Bangke Basic attacknya aja Dia bisa ningkatin 40% physical depth Dan juga SP depth ya Untuk 2 putaran Basic attack cuy Normal attacknya doang Sudah ada buffnya GG sih nih cuy Oke Kemudian Kita lihat ya Untuk skill ultimate nya Menyerang satu musuh Untuk menyebabkan 180 SP attack Plus 96 SP damage Atau menimbulkan Prisai Tuh kan Ngasih absorb cuy Menimbulkan Prisai Permata kekuatan 2 putaran Ke pahlawan sekutu Ya oke Jadi sekutunya Dapet Prisai Atau absorb ya Physical attack Atau SP attack tertinggi ya Menyerang damage 300% Jumlah SP depth Dan P depthnya Wah ini tebel sih cuy Tebel sih ini Seriusan tebel Pake banget sih cuy Ini yang pake Diancy Eh pake Diancy Pake Batch King Kemudian skill terakhirnya Kita lihat ya Menyerang satu musuh Untuk menangani 500% SP attack Dan 360 SP damage Sambil mengunci Di dalam Nah ya Membuatnya tidak dapat Bergerak Dan tidak dapat Dihilangkan Oh itu menciptakan Satu dinding kristal Di depan semua sekutu Absorb lagi cuy Absorb lagi cuy Wah parah sih ini Yang intinya Bisa ngasih absurd lah Kalau di One Padman Itu ngasih absurd Kayak Tank Talk Master lah cuy Dia ultimate Langsung temen-temen sekitarnya Bisa dapet absurd Nah si Basic attack Basic attack Ultimate nya bisa ngasih absurd Mantap cuy Dan skill terakhirnya ya Kemudian untuk pasifnya Di akhir setiap ronde Di akhir setiap ronde Salin 3 debuff attack Dari kita ke musuh Dengan attack tertinggi Anjay Bisa nyalin debuff Terus dipindahin ke musuh Setiap debuff yang disalin Memulihkan HP HP sendiri Sebesar 30% Dari jumlah SP damage Mantap 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 Udah lah Ini best king sih Bagus cuy Nah untuk si Hellfire flame Kita coba lihat ya Hellfire flame Apa Hellfire flame Atau metal net Yang jadi ho-oh ya Kita coba lihat aja ya Menyerang satu musuh Untuk menyebabkan 100% Ya oke Lapisan holy burn Ke target Berarti si Hellfire flame Jadi ho-oh ya Sudah ada burn-burnnya cuy Berarti si Hellfire flame Yang jadi ho-oh ya Oh iya betul Hellfire flame Jadi ho-oh cuy Terus kemudian Yang kuatnya disini Menyerang musuh Dalam kolom Untuk menangani 160% physical attack Oke Menangani 20% physical attack Untuk 2 putaran Dan menangani Satu tumpukan Holy burn Untuk 2 putaran Ini cocok sih ya Hellfire flame Memang ngasih burn ya Cocok Dimasukin ke ho-oh ya Atau ho-oh dimasukin Ke Hellfire flame Oke Mantap sih cuy Nah untuk metal net Jadi apa ya Metal net Kita coba lihat ya Menyerang satu musuh Untuk menyebabkan 100% physical attack Mengurangi Max HP target Wow Bisa ngurangin Max HP musuh cuy Basic attack nya Bagus-bagus ya Menyerang kolom Depan musuh Menangani 160% physical attack Pedep ya Dan secara permanen Menyakkan max HP Sebesar diri sendiri Oke Ini kurang-kurang sih ya Yang bagus mah Si Dian sih sih cuy Batsking cuy Sama Hellfire flame ya Si ho-oh Oke Gitu aja cuy Untuk update nya Ya untuk SR mah Kurang menarik lah Untuk SR cuy Jangan kita ini ya Jangan kita lihat ya Jarang banget yang pakai SR cuy ya Disini menurut gue Terlalu cepat ya Untuk karakter-karakter nya itu Terlalu kecepatan cuy ya Terus kan Karakter-karakter nya terlalu cepat Seminggu sekali Seminggu sekali Seminggu sekali Langsung ada Wih Gue juara satu Tuh umben Gak gue lihat cuy Juara satu Bos Coba gue lihat dulu Pertandingannya cuy Pertandingannya Pertandingannya Gue lihat dulu lah ya Pertandingannya Gue pengen lihat Lawan si Pukan ya Lawan Pukan cuy Gue pengen lihat ya Lawan Pukan Ini gak di setting Juara satu cuy Mantep sih Ya Lord gitu loh No counter Bos Oke Dan disini Dan disini pertandingan pertama Pertandingan pertama ya Pertandingan pertamanya kita lihat ya Pertandingan pertamanya Metal Bat Lawan Wacet Walkman Dan kita digengbang ya Digengbang cuy Sama si Metal Bat Gila cuy Ini siapa namanya Metal Bat Metal Bat lawan si Genos Habisnya si menang Genos cuy Genos no counter disini Genos no counter cuy Lu mukul ya Mukul diri sendiri Nah kan mati langsung Bentar lagi Nah udah masuk ke dalam Blackfall Mau jadi apa loh HPnya peluk lagi ya Ini Metal Bat nya cuy Dan dia belum mati satupun Ya bukan Belum ada yang mati satupun Kok bisa menangkut Nah lu mukul Mukul lagi ke lu Kita coba lihat Nah kan mati Sama damage diri sendiri cuy Mati sama damage Oh bawah Saitama Dia di ronde kedua ya Bawah Saitama Saitama gak ada damage cuy Mana damage reduction lagi Oh bisa event juga cuy Miss ya Tapi ya Gila cuy Damagenya 0 Damagenya 0 cuy Tapi Saitamanya Gampang Dikalahin Murid cuy Ya yang terakhir kok dia pake Dia juga gak disetting cuy Masa dia gak punya Genos Bukan kan punya Genos anjay Kok dia gak pasang Genos Digengbang sama Genos sendiri cuy 3 acar Gila loh 3 acar digengbang sama Genos cuy Ranking 1 Ranking 1 Championship Akun gue Oke Terus kemudian untuk arena nih Untuk arena masih di ranking berapa cuy Udah berapa Masih ranking 1 cuy Masih ranking 1 Arena masih ranking 1 Wah parah 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 Uh GDL sekarang udah ranking 6 Sori J malah jadi ranking 8 Nah kita coba dulu lawan Sori J lah Kita coba dulu lawan Sori J nih Kayaknya Sori J bisa menang nih Kita coba Pake Genos aja Kita coba pake Genos aja ya Genos sama Aloy ya Kita coba Genos sama Aloy Nah Minggir lah Tatsumaki pada dikeluarin Nah Saitama bawa Oke Genos sama Aloy sama Saitama cuy Genos, Aloy, Saitama Bisa gak untuk lawan Sori J cuy Kita coba lihat ya Kita coba lihat Genos Saitama Mantap Harusnya sih kalah cuy Harusnya kalah cuy Tapi gak apa-apa Biar seneng Wush pada mati cuy Pada mati cuy Waduh Mati kita cuy Orega haras Oke Langsung ultimate ya Genos kita cuy Apakah kita bisa win Atau malah terbantai ini 6 melawan 2 ya 6 melawan 2 Udah GSP Genos Tenang Masih ada Aloy Anjay Mati cuy Sisa 2 2 lawan 6 Coba lihat Defense Lewis Boss Single dong Aloy nih Iya Salah Anjay Aloynya mau mati cuy Aloynya mati cuy Aloynya mati Ya Kalah kita nih Kalah kita nih cuy Aduh Mati cuy sama WDM cuy Mati sama WDM Tapi Kita lihat ya Apakah Genos bakal terbantai Atau tidak ya Genos apakah Oh Genos Gmbung mati cuy Aduh Kalah memang kuat Sorry J cuy Tidak bisa kita Udah lah Biarin cuy Bosen juga ranking 1 Biar seneng Sorry J Nanti kan dia lihat grup Terus gue kirim Aduh aku kalah lawan Sorry J Seneng nih Biar upload Oke lah teman-teman Jadi mungkin Di ujung videonya Gue cuma bisa cukupkan Sampai disini Jadi itu dia ya 3 karakter terbaru Yang ada di 1 part made 1 hit 1 skill Thank you for watching And enjoy next video Ciao Salam Ambas Sub indo by broth3rmax